Oke, apa kabar semua? Selamat datang di channel Eric Sondi TV Perkenalkan nama saya Eric Sondi Pada kesempatan yang baik ini Saya akan bagikan Jazz Piano Tutorial Yaitu Voicing Chord ala Bill Harris Voicing Chord ala Bill Harris Yang part pertama, ini video yang part pertama ya guys ya Oke, saya contohkan dulu voicingnya seperti apa Oke, saya contohkan ini ada C Oke, saya contohkan ada C ya Dari tangan ada C Mayor Dengan family chordnya Dengan keluarganya Keluarga chord dari C Mayor Oke, yang tadi saya mainkan adalah Saya contohkan di tengah sini guys ya Biar gampang dilihat Ini voicingnya seperti ini Oke, ini untuk C Mayor 7 Tangan kirinya pegang C dan B Ya, ini 1 dan ini Mayor 7-nya ya Kanannya pegang E dan B E dan B, 3-nya dan Mayor 7-nya Jadi ini 1, 7, 3, 7 Ini voicingnya Oke, untuk megangnya Anda bisa Megang seperti ini Ini ada 2 cara Anda bisa megang seperti ini 2 nada di tangan kanan 2 nada di tangan kiri Atau 1 nada di tangan kiri Megang C begini 3 nada di tangan kanan Anda bisa pilih yang mana Oke, bisa seperti ini Bisa seperti ini ya guys Oke Nanti kita Ini adalah C Mayor 7 Nah, sekarang yang saya lakukan adalah Cari keluarganya Berarti kita cari nada C Kita nanti dapat C D E F G A B Dan C Oke Sekarang kita move ke Nada berikutnya Tinggal Dari C naik ke D Dari B naik ke C Dari E naik ke F Dari B naik ke C Pokoknya di skill ini Ya Inilah untuk D minor 7 Ya, ini voicing untuk D minor 7 Anda bisa pegang seperti ini Seperti ini Oke Kalau kita lanjutkan Ini adalah E minor 7 Ya Ini E nya 1 nya Ini 7 nya E Ini minor nya G Ini 7 nya Kita lanjut Ini adalah untuk F mayor 7 Karena F mayor 7 adalah Empat nya C Ada di Tangan nada ini Setelah itu Untuk yang kelima adalah G Ini ada G7 nya Voicing nya seperti ini Ini lebih open voicing namanya Bukan close posisi Tapi open voicing Oke Terus lanjut Ini untuk A minor 7 Ya Ini A G C Dan G Ini A minor 7 Ini 7 nya G Ya Ini 3 nya C disini Ini 7 nya juga Lagi lanjut lagi Ini untuk B Diminis ya B hal dim Voicingnya seperti ini Atau B minor 7 Min 5 Boleh disebut seperti itu Oke Nah, kembali lagi ke C mayor 7 Nah Anda bisa latihan dari rendah sini Ini bagus Anda bisa kalau misalnya pianonya 88 key Seperti saya punya Ini bisa Anda dari sini Bagus banget Untuk C Oke Anda bisa pegang seperti ini Misalnya yang seperti ini Anda pegangnya Misalnya Ya, ini saya Jadi Kalau mau 3 di kanan Sekiri ya bisa Tapi saya suka Ya tergantung kebutuhan juga Anda harus biasakan di Dua Dua Apa namanya Dua cara Bisa seperti ini Dan dua seperti ini Soalnya nanti Untuk part berikutnya Saya akan jelaskan Apa bedanya Pakai ini Sama yang pakai ini Yang paling pertama adalah Anda hafal dulu Tangga nada Semuanya di C Sedih Karena 12 kunci Nanti Anda latihan Di 12 kunci Yang kedua Rumusnya seperti ini Anda cari 1, 7, 3, dan 7 Nah Anda juga bisa latihan Seperti ini guys Ya Anda bisa naikin Setengah-setengah Semua Untuk dapat 12 kunci Ini C mayor 7 Naikin setengah Ini naik Ini setengah Dari E Naik setengah Ini naik setengah Ini naik setengah Berarti ini C mayor 7 guys Ya kan Ini C mayor 7 Oke Oke Dari C Naik setengah Lagi Ya Ini dia D mayor 7 Begini Berarti Ini C mayor 7 C mayor 7 D mayor 7 Rumusnya Itu yang paling penting Satunya Mayor 7 Tiga nya Dan mayor 7 Itu yang paling penting Rumus itu yang harus dihafal Untuk voice Misalnya ke Dis Dis Mayor 7 Terus naikin setengah Ke E Naikin setengah Ke F Naikin setengah V Naikin setengah G Naikin setengah G Naikin setengah A Naikin setengah Bass Naikin setengah B Naikin setengah Ya C lagi Nanti turunnya juga begitu Oke Seperti itu ya Dan Sekarang cari minornya Ini Oke kembali lagi ke C Yang kedua Negrinya adalah minor Ini D minor 7 Nah untuk cari minornya sekarang Sama juga Naikin setengah Nah berarti itu Dis Minor ini Naikin setengah A minor F minor 7 F minor 7 G minor 7 G minor 7 G minor 7 A minor 7 B minor 7 C minor 7 Dan C minor 7 Dapat D minor 7 Oke Oke Nah ini E minor juga Udah tadi ya Ya jadi intinya gitu Nanti anda bisa latihan Seperti ini ya Bisa gitu Atau turun ke bawah Oke Coba ini kunci lain Misalkan Misalnya Di sis nih ya Di sis ya Oke Cari tangan adanya Cari voicingnya Oke Jalanin kayak C tadi misalnya Sama kan Sama kan Tidak tadi Ini Ya Oke Menarik ya Kuasa gini Terserah Anda bisa seperti ini Kalau di sis tadi Oke Oke Itu guys ya Ini yang part pertama ya Barry Harris Nanti Dari sini Untuk video yang kedua Part yang kedua Nanti saya Akan Ini lebih Lebih Advanced Maksudnya lebih Complicated lagi Nanti Lebih complicated Lebih complicated Ini video yang part pertama Bill Barry Harris Voicing Ya Nanti Video yang berikutnya Lebih kompleks lagi Pelan-pelan Saya gak Langsung kasih ini Di satu video Biar Teman-teman juga Latihannya bertahap Ya kan Besok saya akan Kasih yang Yang Nomor 2 Yang part 2 Mungkin ini sampai Ada berapa part gitu Oke guys Ini untuk Mar 7 Nanti Yang belum subscribe Silahkan Like dan komen Di bawah ini Semoga ini berguna Kalau memang berguna Silahkan komen di bawah Ya guys Ya itu Jangan lupa Bunyikan loncengnya Untuk dapat notifikasi Dan biar saya Tambah semangat Untuk buat video-video Tutorial berikutnya Oke Segitu aja Dari sana Saya ambil mundur Terima kasih Sudah menyimak Dan tetap semangat Selamat menikmati